Subhanallah, 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 Subhanallah Jangan mengantuk, tak payahlah pajam mata Lawan, lawan, lawan Rahasianya, lawan Kalau abang turutkan mengantuk sepanjang apa ikut pengajian, mesti akan mengantuk Itu saja obatnya Dulu saya ralat, patwa dahulu itu patwa kadim Ada patwa jadid Ada mazhab kadim, ada mazhab jadid Mazhab yang lama dulu itu cara untuk mengobati mengantuk bawa tidur Itu memang mujara Bukan guna minyak angin, bukan guna minyak kapak Bukan makan, bukan wudhu, bukan basuh muka Tidak, itu semuanya kaul baib jidan Kaul yang mau tamat untuk mengatasi mengantuk bawa tidur Tidak ada cara untuk mengatasi mengantuk daripada bawa tidur Bawa tidur Bismikallahumma amut Bukan ahya lagi, amut Sengaja ku mati karena Allah Ta'ala Itu kaul kedua, cukup lumayan kuat Yang lebih kuat untuk mengatasi mengantuk, dilawan Kalau malam-malam pertama kita tak boleh berwaduh sebab nak berkentuk terus lawan, tahan biar perut geruk-geruk, geruk-geruk tahan, dan kalau perlu batal, uduh lagi, setan bahasa Indonesia akan kapok nanti dia dengan kita dia jenuh sungguh macam itu juga dengan salat tahajud, awas lo ini melatih dia, awas lo kalau tak nak sembahyang tahajud, dua rakat sampai dua rakat juga tak boleh buat besok malam aku akan salat tahajud dua belas rakaat, ayo jangan ngancam-ngancam saja, jangan gertak memang kita buat, Allah menguapkan, teruskan saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menguap, sambil takbir sabar sabar hantu, udah dapat 8 rakat, tambah lagi 4 rakat Allah baca patah, sambil menguap pasakan juga itu insya Allah besok malam setan sudah tak kacau kita kata setan haji bangun ji, ayo bangun ji buat sembahyang tahajud dua rakat kenapa dia nasihati kita karena kemarin pernah kita hukum dia karena kita tak nak manjakan dia cuman tak nak memanjakan iblis setan paksakan kita atau paksakan diri untuk melakukan perkara yang dia tidak suka dia suka kita tidur dia suka kita dia suka kita malas dia suka kita tinggalkan jadi begitu cara salafun mungkin senantai kita sebut-sebut sekali sayidina abdullah ibn omar meninggalkan salat isya berjamaah sekali saja tidak berjamaah balik rumah beliau buat sumbah yang sebanyak 27 kali sebanyak 27 kali assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah allah akbar allah akbar allah akbar 4 kali lagi salam allah akbar 4 kali lagi salam allah akbar 27 kali 4 maknanya 108 coba pikir nata syaitan mendingan ini bahasa mendingan di bahasa sana lebih elok tuan haji ini bangun salat isya berjamaah satu kali daripada tuan haji ini sumbah yang sampai 108 rakaan atau 27 kali isya paling tidak kalau aku bagi tuan haji itu bangun aku tak kacau tuan haji itu melaksanakan salat berjamaah paling tidak aku boleh tidur aku boleh rehat aku boleh nonton kata syaitan dia macam itu wah setan tapi kalau tuan haji itu sumbah yang sepanjang malam kacau lengok syaitan untuk kacau kita kenapa? dia jadi punya kerja banyak nah jadi akhirnya tidak musay syaitan akan jadi kaki tangan kita jadi keru kita kata syaitan haji bangun salat jamaah sekarang ini kenapa? sebab karena dia tahu kalau kita tidak salat jamaah kita akan sumbah yang 27 kali haji bangun salat tahajud dulu dua raka sebab karena dia tahu kalau kita tidak tahajud kita akan suka sumbah yang atau besok malamnya kita akan sumbah yang sepanjang malam kuasa haji ini besok kamis besok senen kita musabir musabir puasa musabir saya dipukur puasa senen kamis ya paling tidak malu dengan pelajar lah yang walaupun tidak terlalu ikhlas tapi lapar juga nah mudah-mudahan dari lapar itu dapat pahala sebab karena kita nak bagi contoh kepada pelajar takkan kita suruh orang puasa kita tidak puasa jadi senen kamis terus sekali tidak puasa senen puasa seminggu demi Allah akan kau puasa sepanjang minggu ini tetap setan bangun sabar puasa besok hari senen kenapa setan lebih elok kamu puasa senen sehari seminggu daripada kamu puasa sepanjang minggu akhirnya setan jadi penasihat pribadi jadi penasihat pribadi bagus macam itu juga dengan mengantuk tadi itu jangan sekali-kali kita turunkan satu situs saja kalau kita tahan mata kita untuk tidak mengantuk insyaallah selama-lamanya kita tidak mengantuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati